Negeri 2, Kota Tidore, Kepulauan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Ramadhani Saya adalah perwakilan dari MTSN 2, Kota Tidore, Kepulauan Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita berjudul Sultan Nuku Sultan Amiruddin Syah Muhammad Dinilma Buskaijili Peparangan Jowu Barakati Adalah nama lengkap dari Sultan Nuku Dengan bantuan keluarga, sahabat, orang-orang asis setia dengan mendiang ayahnya Sultan Amiruddin atau lebih dikenal dengan Sultan Nuku Berhasil meloloskan diri dari niat jahat Belanda lewat kaki tangan Sultan Patra Alam Sultan Nuku kemudian menirikan markas besarnya di sekitaran Patani dan Weda Di sana ia mengumpulkan orang-orang yang pernah bekerja untuk ayahnya Sewaktu masih menjadi Sultan Tidore Sultan Jamaluddin berkuasa pada tahun 1757 sampai dengan 1779 Nuku juga menjalin kerjasama dengan pihak Spanyol dan Inggris untuk memerangi VOC Belanda Setelah merasa cukup akan kekuatannya Nuku kemudian meresmikan dirinya sebagai Sultan Tidore pada tahun 1780 Dan menyatakan Tidore sebagai negara berdekat terbebas dari pihak Belanda Wilayah yang masuk dalam perairannya meliputi Makaian, Kayoa, Halmehera Timur dan Tengah, Kepulauan Raja Ampat, Papua Daratan, Seram Timur, Pulau-Pulau Keving, Geser, Seram Laut, Pulau-Pulau Garang, Watu Bela dan Tor Belanda tersinggung dengan hal itu Berbagai upaya dilakukan untuk membungkam Sultan Nuku Kekuatan batinia dan lahiria yang diberikan Tuhan kepada Nuku membuat ia lolos dari upaya Belanda tersebut Bahkan upaya pelinyapan yang dilakukan lewat salah satu saudaranya berhasil diketahui dan ia lolos dari jebakan tersebut Setelah berjuang beberapa tahun di luar tanah kelahirannya Akhirnya pada tanggal 12 April 1797 Nuku dan angkatan perangnya memasuki Pulau Tidore tanpa ada perlawanan sedikitpun Sehari sebelum revolusi Tidore Nuku mengutus seorang panglima bernama Abdul Jalal Kesoasio Memberikan ultimatum kepada Sultan Kamaludin untuk menyerah Sultan Kamaludin menolak Dan bersama para pembesar kompeni Belanda yang menjadi pendukungnya Memilih melarikan diri ke Ternate pada malam harinya Nuku juga mengeluarkan fatwa kepada seluruh panglima perangnya Isi fatwanya adalah Satu, angkatan perang Tidore tidak hanya memerangi kompeni Belanda dan sekutunya Dua, masing-masing pasukan melakukan tugas sesuai fungsi Dan melaporkan pada hari yang telah ditentukan Tiga, jangan melenyapkan orang yang telah menyerah Jangan membakar rumah, barang rampasan berupa senjata dan mesiu Dikumpulkan di markas besarnya Empat, orang-orang Belanda yang tertahan jangan dihukum Lima, penyerbuan ketidore ditetapkan pada tanggal 12 April 1797 Pada hari Rabu di tanggal tersebut Satu, pasukan induk berkekuatan 70 buah kora-kora di bawah komando Sultan Muku Di sayang kiri terdapat 20 buah kora-kora di bawah komando Karjil Zainal Abidin Dan di sayang kanan terdapat 20 buah kora-kora di bawah pimpinan Raja Mabah Dan mengawal belakang dengan 40 buah kora-kora di bawah pimpinan Raja Salawati Mulai bergerak mendekati pusat tidore Soasio Persukan induk Sultan Muku mendarat tidore tanpa ada perlawanan Pakai tidore dengan sukacita menyambut kedatangan Sultan Muku dengan sukacita Akhirnya Sultan Muku secara resmi menduduki tahta singgah sana Di tanah kesultanan tidore Dan situlah ia mulai menyusul rencana pengumpulan Belanda di Ternate Di tangan Sultan Muku tidore mencapai masa kemasan Ia berjuang sejak tahun 1780 dan tanpa berkompromi dengan pihak Belanda Hal ini dilakukan yang kandat tidak senangnya sikap campur tangan feosia Belanda Dalam pengangkatan Sultan Tidore Sultan Muku juga diceluki sebagai jubarakat diatur Raja yang berkerahi Pada masa perjuangannya Sultan Muku berpindah ke perairan lain Dari perairan yang satu menerotos ke perairan yang lain Berkomasi dengan Belanda maupun Inggris Menyusul strategi dan taktik serta terjun ke medan perang Hal ini dilakukannya hanya dengan tekat dan tujuan Yaitu membebaskan Raja dari jengkraman pejajah Dan hidup damai dalam alam yang bebas merdeka Sultan Muku adalah seorang perjuang yang tidak bisa diajak kompromi Dan pengaruhnya yang kuat di wilayah Maluku Ia berjuang sektor Ia meninggal dunia setelah berjuang selama 40 tahun Dan berhasil membebaskan rakyat Tidore dari jengkraman pihak Belanda Sultan Muku adalah pahlawan yang tidak bisa diajak kompromi Dan pengaruhnya yang kuat di wilayah Maluku Hingga usia senja, semangat dan perjuangannya tidak berhenti Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya Pemerintahan Republik Indonesia menganugerahkan Sultan Muku Sebagai pahlawan nasional Indonesia Dengan dikeluarkannya surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Garing TK Garing Tahun 1995 Pada tanggal 7 Agustus 1995 Sekian cerita dari saya Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini Teruslah kobarkan semangat berjuang demi Tidore yang kita cintai Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidore Jankoloi